oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan disini yang berbicara dan kali ini saya akan sedikit berbagi untuk kamu semuanya tentang bagaimana caranya membuat instrumen dengan cara yang simple dengan menggunakan FL studio oke langsung saja gak perlu bahasa bahasa lagi kebetulan disini FL studio nya sudah dibuka jadi buat kamu yang belum buka FL studio nya tinggal dibuka saja karena ini hal yang sangat basic sekali atau hal yang sangat dasar sekali mungkin jadi para master FL mungkin sudah tidak asing lagi dengan tutorial atau cara seperti ini karena cara yang akan Adin tunjukkan disini adalah cara yang sangat sederhana untuk membuat instrumen di FL studio mungkin kalian sudah kenal terlebih dahulu atau perlu kenal terlebih dahulu tentang beberapa fitur yang terdapat di FL studio dan kebetulan juga yang Adin gunakan sekarang ini adalah FL studio 12 jadi walaupun kamu gunakan FL studio jadi walaupun kamu gunakan FL studio versi sebelumnya seperti misalnya FL studio versi 11 atau sebelumnya mungkin tidak jauh berbeda fiturnya cuma mungkin tampilan atau presencenya saja yang agak berbeda tapi mudah-mudahan sama ya oke baiklah langsung saja kita akan pertama-tama kita akan membuat oh maaf kalau background nya kurang mendukung karena peredam noise nya Adin matikan karena kebutuhan recording CPU recording nya tidak terlalu banyak jadi takutnya lag jadi Adin sengaja matikan peredam noise nya oke balik lagi sampai mana tadi oke kita akan membuat ketukuan dasar dari drum ini hanya segera contoh saja ya jadi bukan berdasarkan lagu atau apa ini hanya segera tutorial untuk menunjukkan kamu cara sederhana untuk membuat instrumen atau nada di FL studio oke pertama-tama kita akan membuat ketukuan drum terlebih dahulu jadi kita kategorikan klik kanan disini ini akan muncul pop-up seperti ini kemudian klik add kita kasih nama grup nya disini mungkin drum oke tinggalkan pattern satu ini dan buat pattern baru saja dan kasih nama juga drum satu ya drum satu oke sekarang kita sudah punya pattern disini atau layer baru tapi masih kosong belum ada channel sama sekali jadi pertama-tama yang kita butuhkan kalau drum tentu saja instrumen drum kita bisa ambil dari sini kita paling ujung klik di pack kemudian klik lagi drum pertama-tama yang kita butuhkan adalah kick jadi kita pilih kick cari kick yang sesuai dengannya kamu inginkan bisa di klik satu persatu untuk mengetes suaranya out out adin rasa ini cocok buat adin jadi adin klik drag tahan dan drag dan lepas disini oke adin sudah dapat kick nya kemudian kedua kita butuh head kita cari head out oke kita cari saya rasa ini cukup jadi kita klik dan drag kembali dan lepaskan lagi disini oke kita sudah punya dua elemen disini key dan head kemudian kita butuhkan selanjutnya adalah adalah Snare kita jadi Snare ada rasa ini cukup enak didengar mungkin Hai selama kita drafting kita lepas bersama kawannya di sini oke kita sudah punya tiga elemen sini dan langsung saja kita buat sampler ketukannya atau sampler nadanya aduh libat Hai agar lebih mudah nyalakan dulu agar suara suaranya bisa kalian dengar dan kalian bisa pastikan ketukannya pas dengan tempo karena ini contoh sekali lagi karena contoh jadi Adin tidak mengambil dasar dari lagu apapun atau meniru bayadram siapapun jadi ini suka-suka aja ngasih contohnya tapi mudah-mudahan berguna juga karena itu Adin membuat tutorial ini semoga kalian bisa faham walaupun mungkin agak sedikit berlibat hai oke sudah nyala ini Hai sudah pastikan sudah nyala dan kita mulai merangkai peternya disini hai 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 kalian bisa klik kiri untuk menambahkan suara dan klik kanan untuk menghapusnya juga ada kesalahan hai 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 homepage iya sepertinya ketakanya sesuai dengan yang inginkan kalian bisa menambahkan secara manual seperti ini mungkin kalau lebih simpelnya kalian bisa klik kanan di sini dan pilih di antara kategori ini kalian pilih di file yang paling atas sedikit aktifikasi ketukan drum pertama sudah kita buat dan berikutnya adalah yang kita butuhkan yaitu untuk menaikkan apa namanya kalau dalam istilah lagu mungkin saat naik tempo atau naik keref atau gitu ya istilahnya dan gak perlu tahu istilahnya apa itu dan kita akan buat di sini masih di grup drum pastikan ini tidak berubah biar nanti bisa mengedit tidak terlalu suruh untuk mencari kategorinya Hai dapat peternya baru di sini Hai kita kasih nama Hai semuanya hai 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 biar kamu lebih gampang samakan ketukannya seperti drop pattern pertama atau drum pertama Hai seperti ini ini disini ini disini ini disini dan kita buat juga yang keduanya yang keduanya sama Hai iya ketukannya sama seperti ketukang sebelumnya ini dimaksudkan biar saat nanti dipasang di top lagu atau penyusunan lagu nanti ketukannya bisa sama dan tidak berubah jadi disini kita tinggal modif beberapa titik supaya menghasilkan rata yang berbeda seperti itu dan kalian bisa lihat nadanya dengan singkat bisa berubah jadi kalian tinggal berubah sedikit sedikit titik menambah beberapa titik agar nadanya berubah menjadi adat nada sebelumnya oke itu yang kita perlukan sepertinya simple saja drum satu drum dua sudah kita buat kemudian tentu saja anggap saja ini sudah selesai jika kamu bisa mengembangkannya kamu bisa menambahkan lagi instrumen berikutnya di drum ini head atau snare atau bahkan mungkin grass dan yang lainnya tapi untuk kali ini ada rasa ini cukup saja dulu jadi kita lanjut ke tahap berikutnya adalah tahap penambahan dan instrumen pengiring seperti keyboard dan yang lainnya jadi kita buat lagi maaf kita buat lagi grup baru disini kita kasih nama ok dan kita buat lagi pattern baru disini namanya juga itu terserah kamu mau kasih nama sesuai dengan drum kayak drum tadi ini kadang-kadang adin hanya membutuhkan satu layer saja atau satu channel saja jadi adin tidak memerlukan layar berikutnya jadi adin tidak kasih oke dan yang akan adin gunakan disini adalah tidak ada disini sekarang yang adin gunakan adalah ini ini nah sepertinya kamu lihat disini disini sudah tersedia berbagai macam hal hal suara dan efek yang terdapat dalam FL Studio kita bebas memilih mana saja dan namun sekarang yang akan adin gunakan adalah FLK untuk piano kalian klik dan kalian drag sama seperti hal yang kalian lakukan pada drum tadi berikutnya adalah Citrus Citrus untuk stringnya sama diklik di drag dan dilepas bersama FLK tadi kemudian berikutnya untuk bassnya adin pilih Sakura oke adin rasa ini cukup dan mungkin bisa saja untuk sebagian pengguna mungkin menggunakan cara yang sama untuk merangkai mungkin mungkin kalian bisa menggunakan mode piano roll disini untuk mengedit tambahan instrumen tapi yang akan lebih sederhana dan lebih mudah mungkin jika kalian menggunakan automate recording automate apalah itu disini kita akan menggunakan recording langsung atau dengan menggunakan keyboard pada komputer atau pada laptop jadi mungkin kalian tidak bisa lihat tapi sekarang adin akan menekan keyboard dan otomatis secara otomatis keyboard ini beralih fungsi menjadi keyboard musik oke sama seperti yang lain iya berfungsi dengan baik oke oke pertama-tama kita lakukan tentu saja kita harus berpataukan kepada ketukan drum terlebih dahulu jadi jadi kita akan susun ketukan drumnya di di tab lagu ini di music tab jadi kita pasti terlebih dahulu drum 1 pastikan pastikan kamu saat di instrumen mungkin kalian tidak terlalu memperhatikan maaf pastikan kemudian pattern ini kalian ubah menjadi drum 1 drum 1 seperti ini itu kembali ke drum 1 dan saat keadaan seperti ini apa yang kalian klik dan drag disini adalah hasil dari rangkaian kalian yang ini dan saat dibunyikan jangan lupa di klik dari ke awal dan saat kalian semua memainkannya tidak terlalu buruk dan kita akan dengarkan pattern keduanya berubah kembali seperti itu dan kita pasang di akhir oke coba untuk dimensit lumayan oke kita kembali lagi ke tab instrument tadi kalian bisa klik disini otomatis tidak otomatis karena belum ada kita tidak belum lagi membuat pattern jadi mungkin masih kosong jadi kita harus kembali secara manual ke instrument oke oke kita langsung memulai pengiringan nada untuk lagu kita yang sudah kita siapkan drum disini dan kita akan mulai menggunakan automation 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 atau apa ini yang jelas kalian harus menggunakan ini untuk cara yang lebih simple satu satu dua tiga tiga disana ada automation and score kalian pilih yang ini 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 adalah cara sederhana namun sangat efektif dan sangat cepat untuk membuat backgroundnya oke kita langsung saja kita klik disini dan rekaman belum dimulai karena rekaman akan dimulai pada saat kalian menekan tombol play atau spasi play atau spasi keyboard ini rekaman ini belum dimulai jadi kalian menekan apapun disini ini belum terekam dan rekaman akan dimulai pada ketukan ketiga jadi kalian harus bersiap-siap untuk menyiapkan nada yang akan kalian gunakan siapkan tangan kalian di keyboard dan tekan spasi pada ketukan ketiga nada dimulai oke kita coba bersama-sama sudah ada yang tekan spasi sekarang oke oke selesai selesai dan sepertinya kalau lihat hasil automation tadi sudah bisa kita lihat disini mati recordingnya kita dengarkan hasilnya tidak terlalu buruk sekali lagi ini hanya lagu contoh tidak berdasarkan lagu apapun jadi kalian juga bisa bereksperimen mungkin ya dengan nada kalian sendiri yang keduanya adalah string namun biarpun begitu tentu saja harus enak didengar ya harus enak didengar biar sekalian belajar sekalian juga memahami nada yang baik kita akan gunakan string jadi intinya kalian selain olah pun asal-asalan kalian harus ingat betul nada yang barusan digunakan itu nadanya gimana atau seperti yang ada dalam pikiran kalian atau perasaan kalian insting gitu ya karena disini juga menggunakan insting jadi walaupun asal-asalan kalian harus ingat betul agar lagu atau instrumen yang kita buat ini kedengaran enak enak didengar gitu intinya oke string sama seperti tadi klik recording dan pilih pilih automation and score ingat menekan spasi dan siapkan nada yang akan kamu ambil karena begitu ketukan ketiga recordingnya dimulai kabablasan oke itu tadi dan seperti yang kalian lihat kembali bar patternnya sudah berubah karena nadanya sudah bertambah kita dengarkan hasil yang terakhir tidak terlalu buruk yang terakhir adalah bass mungkin ya jauh jujur saja ada sedikit masalah dengan bass tidak faham sama sekali cara ketukan bass namun sekarang kita coba saja mungkin kamu lebih ahli ya kita bisa cari ini tidak langsung bass jadi kita cari preset yang yang tepat untuk lagu kita ini ada rasa ini cukup oke langsung saja gimana kira-kira nah gitu aja mungkin oke oke kita mulai mudah-mudahan bisa tuh agak apat kacau beliau ya sepertinya adin katakan tadi ini hanya sekedar contoh dan tidak berdasarkan lagu apapun jadi kalian juga bisa bereksperimen sendiri dengan nada yang kamu punya gitu ya ini hanya sekedar contoh saja jadi walaupun berantakan tapi jangan ditiru kita lihat hasilnya sama-sama oke sekarang ini terdengar sedikit buruk karena bahasnya tidak beraturan mungkin bisa direkam ulang kalau kalian mau rekam ulang atau ada sedikit kesalahan ya jadi ada pembelajaran juga kalau ada kesalahan dengan recordingnya kalian bisa klik disini buat pen tampil piano roll kalian bisa edit satu persatu bisa diperbaiki satu persatu mana yang kurang tepat atau mana yang dengan cara geser geser atau gimana terserah tapi sekarang Adin karena kebetulan masih sedikit jadi Adin akan hapus saja semua dan mereka mulai kembali oke kita rekam kembali aja nah sekarang tidak terlalu buruk mungkin mungkin setidaknya lebih baik daripada yang tadi oke rekamannya Adin rasa cukup ini lagu yang kita dapat ya begitulah jadi kalau kalian juga menginginkan sesuatu yang beda biar kesannya enggak terlalu seperti midi atau yang lainnya kalian bisa tambahkan sedikit variasi variasi mungkin dengan menambahkan sedikit preset vokal atau apapun itu kita coba saja disini kita tambahkan grup kategori grup baru disini kita panggil saja nama foldernya nama grupnya DJ aja DJ oke DJ di jalan di jalan dan kita buat patternnya juga nama patternnya sama disini DJ aja oke kembali ke pack karena kita butuhkan disini vokal dan pack ini berisi semua file yang kita butuhkan semua file suara ada disini mungkin karena yang lainnya belum adin belum export jadi adin gak tahu explore maksudnya kita butuh vocal disini disini ada sound effect ada drum kick mungkin enggak ya pep pilih lagi kaya sini ada vokal disini ay ay oh ya oh ya oh ada yang menggunakan nada vokal yang ini seksi klik disini dan cari pretty silincir pretty silincir apalah itu klik tahan maaf klik tahanan dan lepas disini oke kita sudah punya suara disini jadi kalian bisa menekannya di keyboard menekannya di keyboard kalian bisa menekannya di keyboard sesuai dengan yang kalian inginkan tentunya tapi seperti biasa harus enak didengar jika kalian tidak tahu kalian bisa menekan satu persatu keyboard dari paling bawah sekali dimulai dari huruf Z dari paling atas sekali dimulai dengan eh dimulai diakhiri dengan flash dan tanda kurung mungkin itu keyboard yang bisa kalian tekan sebagai nada keyboard atau keyboard musik jika kalian menggunakan vokal yang sama disini adalah G W dan E kita mulai lagi dan seperti biasa kita gunakan automation dan score mulai rekaman tekan tombol spasi tekan tombol spasi mulai hai 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 ya oke sobat itu dia dan ini dia lagu yang sudah kita buat lagu berantakan Oke hey itu dia Hai lagu yang sudah kita buat di kesempatan kali ini semoga bermanfaat itu aja yang bisa dan share untuk kesempatan kali ini Hai terima kasih udah nonton videonya dan mohon maaf atas segala kekurangannya malum disini dari mulai background sampai suara Adin agak sedikit kurang baik tapi mudah-mudahan apa yang diberikan kali ini bermanfaat untuk kamu semuanya Terima kasih sekali lagi dan wassalam Terima kasih telah menonton!